Saat itu ya, ada temen gue nih, namanya si Mawar. Dia ini ditandain sama penunggu bulung situ. Mau diambil, dijadiin dayang-dayangnya. Dan kalau gue tetap maksa bawa dia turun, dia diancem bakal rumpuh seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi, kali ini bareng gue Bang Mange. Pria Gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat temen-temen semua yang udah men-support, mendengarkan dan menonton besok pagi, hingga sampai saat ini. Semoga temen-temen semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang maesan. Yuk, langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam nih, Bang Boni. Malam, Bang Boni. Apa kabar nih Bang nih, kita udah lama banget gak ketemu nih Bang. Iya nih, baik Bang, Alhamdulillah. Nah, terakhir cerita lu menceritakan pengalaman pendakian lu di Gunung Sindoro dan juga di Praun. Bang, terakhir Praun. Oke, gokil banget sih itu cerita epik. Nah, di kali segmen kali ini, Bang Boni temen menceritakan pengalaman dimana, Bang? Kebetulan gue punya cerita lagi di Gunung Gede, Bang. Di Gunung Gede nih? Oke, itu pada tahun berapa, Bang? Kalau berapa tau, Bang? 2016, Bang. 2016? Cukup mundur dari cerita selama. Wah, gokil sih ini. Pasti epik. Halo, Nges. Buat kalian para pecinta horror duniawi, kali ini gue ingin merekomendasikan salah satu channel YouTube horror. Namanya Asupan Horror. Kisah-kisah yang diangkat channel ini sangat gokil-gokil banget menurut gue dan yang pastinya bikin merinding. Lu langsung nih, search di pencarian YouTube namanya Asupan Horror. Lu kunjungin channel tersebut dan jangan lupa lu subscribe channelnya. Untuk lebih jelas dan detailnya, bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Nah, simak video ini sampai habis ya, teman-teman semua. Karena Bang Bon ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, awalnya itu gue janjian sama temen gue. Awalnya itu cuma ber-6. Ternyata pas udah mendekati hari H, nambah lagi satu orang. Iya. Jadi gue ini berangkat ke Gunung D itu 7 orang, Bang. 7 orang. Cowok 4, ceweknya 3. Itu gue sendiri, temen gue si Akbar, Iqbal, Iksan, Rahel, Anne, sama Mawar ini. Mawar nih ya? Semua nama gue samarkan, Bang. Gue waktu itu kebetulan jalannya itu hari biasa, Bang. Iya, jalan hari biasa. Dan gue lintas jalur. Naik Putri, turun Cibodas. Gue itu berangkat waktu itu hari Senin, Bang. Hari Senin. Senin malam itu gue berangkat, bawa mobil pribadi, mobil temen gue. Nah, kita berangkat pertama ke Cibodas. Karena mau markir di sana, Bang. Tengah malam gue udah sampai Cibodas. Sempet ngeres dulu bentar apa segala macem. Lalu abis itu gue lanjut nyarter angkot, Bang. Untuk ke Gunung Putri. Ke base game Gunung Putri. Udah mulai agak-agak gimana gitu ya. Perasaan gue juga kayak... Emang dari awal tuh kayak udah ditandain gitu, Bang. Gue saat itu tuh, Bang. Waktu gue mau berangkat ke Gunung Putri, Bang. Sempet ada beberapa orang yang bilang kalau base game Gunung Putri nih, tutup. Padahal sebelumnya kan udah janjian nih sama orang sana. Buka katanya. Lalu gue ke gambling nih ya, kan. Terus gimana nih? Kalau Putri tutup ya percuma dong kalau gue ke Putri. Tapi orang yang angkotnya ini, ngeyakinin lah katanya. Yang gak apa-apa kesana aja dulu. Kalau misalkan emang base game Gunung Putri tutup, dianterin lagi kesini gitu. Dan uang bayarnya sama ongkosnya gitu. Yaudahlah, berangkatlah nih kita bertujuh. Berangkat tuh dari Cibodas. Nyampe sana itu, nyampe base game Gunung Putri itu sekitar jam 3, Bang. Baru aja gue sampe, Bang. Baru nyampe Gunung Putri. Ya, base game Gunung Putri. Udah ada lagi, Bang. Masalah. Jadi gue baru naik nih, baru naik. Nyari warung-warung tuh, Bang. Buat istirahat gitu. Temen gue sih, Iqbal. Bilang, sepatunya ketinggalan. Di Cibodas. Ya, terus gimana ya, kan. Terus gue tanya. Bukannya di Gunung Putri gak boleh gitu kan. Kalau misalkan melakukan pendakian gak pake sepatu, Bang. Dia sih bawa sendal. Cuma kan persyaratannya kan harus bawa sepatu, Bang. Seperti dalam melakukan pendakian ya. Iya, standarnya juga kan gede Taman Nasional, Bang. Nah, udah. Akhirnya, kita gimana nih? Telepon lah, kontek-kontek kan sama orang angkotnya. Mau gak dia noongin, Bang. Ngambilin gitu. Nanti dibayar lagi gitu. Awalnya, yang angkotnya gak mau. Karena katanya dia tuh, dia ada carteran lagi lah gitu. Tapi, gue gak tau gimana ceritanya. Tiba-tiba, si yang punya angkotnya ngasih ke temennya lah. Ngasih ke temennya. Nah, jadi temennya tuh dari Cibaudas tuh ngebawain, Bang. Ngebawain pake motor, ngebawain sepatu temennya juga. Iya. Yaudah kan, dari situ kita ngobong-ngomel dong ke si. Bah, lu gimana sih? Ya, gue gak tau tadi, lagi prepare. Terus gue kelupaan gitu. Nah, pas dateng, lucunya Bang. Sepatunya beda. Plastiknya sama, sepatunya beda. Bukan sepatu ini, Bang. Iya. Dia bilang, loh ini bukan sepatu gue, gitu. Nah, ini katanya lu plastiknya plastik ini. Gitu. Bukan, kan sepatu gue nih, sepatu siapa, gitu kan. Gitu pun lagi lah, orang yang tempat gue ngeres itu di Cibaudas. Gitu pun, katanya gak ada sama sepatu. Ya, kita positifnya itu dituker lah sama orang gitu kan. Ngeliat sepatu mungkin, tuker. Tapi untungnya Bang, waktu itu tuh ukurannya sama sepatunya. Oh, ukurannya sama. Yaudah, ya daripada kita debat mulai kan. Yang penting ada sepatu gitu. Yaudah pake aja dulu gak apa-apa. Yaudah pake. Udahlah. Itu kita ngeres dulu. Apa, packing ulang segala macem lah. Sampai jam berapa ya? Jam 4. Jam 4, itu gue udah ke resortnya Bang. Resort yang pengecekan ini. Oh, DPL aja? Simak sih. Ya, situ. Jam 4 gue disitu. Lantri dulu tuh masih ada beberapa lah. Beberapa kelompok pendaki kan. Di ini dulu. Di kasih ini. Ujangan-ujangan ya kan. Udah disitu pengecekan juga. Pengecekan ulang. Disitu udah. Kira-kira itu gue kelar. Abis di verifikasi itu setengah lima lah. Setengah lima tuh. Baru gue start Bang. Pendakian. Gue nyampe di rumah kosong itu Bang. Sekitar jam setengah enam kurang dah. Rumah kosong yang pertama tuh. Dari putri. Nampes itu. Ngeres nih. Minta ngeres lagi. Yang lain udah ngeres. Kita ngeres. Enjoy. Abis itu. Yaudah Bang. Jalan pelan-pelan. Mungkin saat itu. Pendakian tuh. Belum terlalu rame kali Bang ya. Terus juga mengingat. Itu kan hari biasa. Jadi ya. Enak gitu Bang. Lenggang gitu. Lenggang. Ya ketemu paling beberapa orang doang gitu Bang. Ada yang turun dan yang naik. Nggak. Nggak. Serame sekarang lah. Terus kurang lebih itu. Gue nyampe. Post 1 itu. Jem setengah delapan Bang. Nyampe post 1. Nyampe post 1. Wah. Mungkin. Yang gue liat ya Bang ya. Jalan kan sekarang. Terakhir kali gue ke Gunung Gede aja. 2017 Bang. Rame banget Bang. Post 1 tuh. Iya kan. Coba pas waktu itu tuh. Enggak Bang. Sepi. Enak. Enak. Masih bisa kita foto-foto. Ya. Serulah gitu. Foto-foto di pelang kan. Pelang Gunung Gede. Itu yang dari batu. Itu kan. Udah. Abis itu jalan lah. Intinya. Gue jalan nyantai lah Bang. Sampai. Singkat cerita itu. Nyampe kita di Surkan itu jam setengah tiga. Setengah tiga sore. Nah. Disitulah. Awal nyampe Surkan. Kita gak langsung buka tenda Bang. Ya mungkin karena capek ya. Karena capek. Terus juga. Wah mau nikmati suasana gitu. Yaudah. Seneng-seneng dulu gitu kan. Seneng-seneng dulu di Surkan. Foto-foto apa segala macem. Barulah jam setengah empat. Jam empatan. Jalan mau ke arah yang. Ke arah puncak gitu Bang. Ketengah Surkan di situ. Jalan situ. Nah. Waktu itu gue juga gini Bang. Waktu gue di Surkan itu. Tenda itu. Rame-nya deket. Awal pintu masuk Surkan doang Bang. Pintu masuk dari Putri nih. Dari Simpang Malabiar situ kan. Itu tuh. Apa. Rame tuh disitu. Orang buka tenda. Tapi ke arah-arah tengah. Masih jarang. Paling satu tenda dimana. Dimana jauh Bang. Jauh-jauh gitu ya kan. Yaudah. Akhirnya gue ngambil ke arah tengah. Gue ke arah tengah. Gue ke kanan. Nah gue ngomong kan sama temen gue kan. Gue ngomong sama temen gue. Pertama kali gue ke Gunung Gede. Ngecam-nya yang. Ya agak ke tengah-tengah. Deket poin-poinnya dulu. Cuma. Impact-nya itu. Asal malam. Penangin ya. Ini banget gitu. Langsung ini banget. Karena kan. Luas banget gitu kan. Savanernya jadi gak ada penahan. Pohon-pohon tinggi gitu. Akhirnya gue. Ngecam. Rada ke. Atasan dikit Bang. Jadi. Disuruhkan. Ambil. Sisi kanan gitu. Iya ambil sisi kanan. Dideket-deket hutan gitu Bang. Gue ngcam disitu. Bukalah gue. Gue tenda gitu Bang. Tenda cowok. Tenda cewek. Kita. Bukas itu. Ya. Itulah. Intinya disitu kita. Istirahat. Lelel. Segala macem. Tiba lah saat makan malam Bang. Saat makan malam. Kita nih. Makan malam. Jam berapa itu. Jam delapan. Udah siap tuh Bang. Makan malam. Kita makan malam. Selesai. Udah. Belum pada tidur tuh Bang. Selesai makan malam. Kurang lebih jam sembilan. Setengah sepuluh. Belum pada tidur. Disitu. Tapi gue ngeliat Bang. Gue ngeliat. Kondisi nih. Untuk apa. Air nih. Kurang gitu. Air. Airnya gue. Mau ngambil air lah. Sendiri. Disitu. Gue bilang. Sudah. Gue ngambil air dulu. Gue bilang gitu. Gue ngambil air. Ternyata. Waktu gue mau ngambil air. Si Rahel minta ikut Bang. Si Rahel. Bun gue ikut bun. Gitu. Yaudah. Iya. Ayo ikut sama gue. Ikutlah. Turunlah gue Bang. Di. Mat airnya tuh agak turun gitu kan. Agak turun. Pas turun dah. Disitu gue ngambil air. Si Rahel itu baru pertama kali muda ke Gunung Bang. Bang. Iya. Jadi. Ya banyak. Kepolnya lah. Banyak nanya-nanya. Banyak nanya-nanya ya. Iya. Boleh diminum langsung. Gue bilang. Ya boleh. Minum aja. Minum udah seger. Apa seger apa-apa. Nah. Kebetulan waktu itu tuh. Emang lagi cerah banget Bang. Langit Bang. Jadi bagus lah tuh. Langitnya saat itu. Si Rahel tuh. Gak mau. Gak mau ke tenda. Oke. Gak ajakin keliling. Gak ajakin keliling. Gue bilang. Ini airnya gimana? Ada dia. Ya udah. Bawa-bawa dulu aja gak apa-apa gitu. Ya udah gue bawa-bawa air tuh Bang. Gak ajakin keliling. Gini. Ternyata jalan-jalan kan. Gue jalan-jalan Bang. Nah. Gue bilang. Ini mau kemana? Gue bilang. Kalau kesana ke arah puncak. Gue bilang gitu kan. Kesana ke arah puncak. Kalau kesana lagi yang tembusan dari Salabintana. Gue bilang. Terus dia bilang. Kesana aja ke apa. Ke arah yang. Mau ke arah pintu masuk-sirkan dari Gunung Putri. Gitu. Kan disana ada turunan gitu kan. View-nya bagus Bang. Iya kan. Iya dia mau foto-foto disitu. Malam tuh. Gue ajak kesana. Udah lumayan sepi Bang. Pendaki. Lumayan sepi. Tapi masih banyak lah. Halu-halangnya masih banyak. Udah. Disitu gue ngobrol-ngobrol tuh Bang. Lama. Lama gue ngobrol-ngobrol Bang. Disitu gue lama. Ngobrol-ngobrol. Ada kali Bang. Sejam lebih tuh gue ngobrol-ngobrol disitu tuh. Keasihkan gitu. Eh dingin Bang. Dingin kan. Eh hell dingin nih. Cabutnya ke tenda. Gue bilang gitu. Cabutnya ke tenda. Eh udah nih Bang. Gue cabutlah ke tenda. Nah. Ada yang menarik perhatian gue nih Bang. Jadi gue ke arah. Mau ke arah tenda gue. Gue kan kalau dari Surkan itu ada sisi kanan ya. Dia tuh ada sisi kiri Bang. Ada satu tenda sendiri nih Bang. Itu. Ada orang Bang. Ada orang itu. Gue gak tau dia lagi ngapain. Yang jelas sih kayaknya lagi masak gitu. Jadi dia sendiri itu. Di luar tenda Bang. Di luar tenda itu dia sendiri. Tapi pintu tendanya kebuka. Temannya pedi dalam. Teman-teman di dalam. Nyalain lampu tenda gitu. Agak terang Bang ya. Cuma yang menarik perhatian gue ini. Kenapa Bang. Setengah meter di atas orang yang di luar itu Bang. Yang lagi masak gitu. Aduh kunci lah anak Bang. Oke. Awalnya gue. Gak sadar Bang. Awalnya gue gak sadar. Karena kan. Samar-samar. Tapi si Rahel. Si Rahel ngasih tau gue. Bang Bang. Lu liat kok ditunjuk. Nah gue bilang. Apaan ya. Yang gue bilang gitu. Ya gue pertama. Yang pertama kali gue liat. Itu orang doang Bang. Itu di luar gitu orang. Iya. Nah. Gak lama. Baru keliatan Bang. Di atasnya tuh Bang. Setengah meter di atasnya. Itu berdiri Bang. Gitu ya kan. Loh. Wah Jum. Apaan ini. Gue bilang gitu kan. Gak bilang. Gak bilang. Gak bisa. Gak bisa dilatih. Nah. Si Rahel tuh kan kayak. Apa ya. Dia gak takut Bang. Cuma kayak. Kayak makin kepo gitu. Itu apa ya. Gak deketin gak deketin. Gak deketin. Gak deketin lah. Gak deketin lah. Gak deketin lah gitu kan. Udah yuk. Gue bilang gak mau. Takut kenapa-kenapa gitu kan Bang. Gak mau cari masalah yaudahlah. Udah yuk ke tenda aja. Apalagi di situ gue cuma berdua Bang. Akhirnya gue nyampe tenda. Ya gue gak cerita juga sama yang lain. Gue gak cerita. Akhirnya gue masuk nih ke tenda. Gue masuk ke tenda. Si Rahel masuk ke tenda. Jadi gue masuk ke tenda cowok kan. Di tenda cowok. Yang masih bangun. Temen gue si Iqbal ini. Si Iqsanda tidur. Si Iqsanda tidur. Nah. Udah si Iqsanda makbar tidur. Si Iqbal doang bangun. Gue tanya Bang. Gak tidur. Belum nih. Dia masih mainan handphone Bang. Lihat foto-foto kali. Gue gak ngerti. Nah. Akhirnya tuh jam berapa ya? Mau jam 12. Tidur gue Bang. Gue tidur. Gue tidur. Tiba-tiba. Si Iqbal. Iqbal juga tidur Bang. Gue tidur. Iqbal tidur. Gue kebangun itu karena si Iqbal. Kaget Bang. Dia kayak. Gue gak tau lah. Gak apa dikaget. Set. Bangun gitu. Mos-mosan Bang. Mos-mosan. Lu gak apa-bal. Gue gituin. Lu gak apa-bal. Gak apa-apa. Gue gak apa-apa. Seriusan lu gak apa-apa. Iya. Kata dia. Kalau gue belum tidur. Temenin gue dulu lah. Katanya gitu. Temenin gue dulu ngobrol gitu. Oh yaudah. Akhirnya gue ngobrol Bang. Gue disitu ngobrol ya kan. Eh. Gue bilang gini sama Iqbal Bang. Dapada ngobrol itu. Bikin kopi aja yuk. Bikin kopi. Gue bilang gitu. Lalu bikin lah. Gue gak kuat dingin. Gue di dalam aja gitu. Akhirnya gue buka nih Bang. Tenda. Gue buka tenda. Yaudah gue gelar matras di luar. Kopiin kopi deh Bang. Gue bikin air panas. Gupi air panas. Udah jadi kopi. Gue kasih si Iqbal. Ngobrol-ngobrol. Itu kondisi jam berapa. Jam 2an lah Bang. Disitu. Itu tuh. Gue kasih tau si Iqbal ya. Bang sini Bang. Keluar. Gue bilang gitu. Liat tuh. Gue bilang. Bintangnya cakep-cakep. Gue bilang gitu kan. Bintangnya deket. Cakep-cakep. Si Iqbal ngeliat. Iya ya. Cakep ya. Tumpuin banget ini. Gak ada cara. Iya. Untung dah. Gue bilang sini aja di luar. Ngobrol-ngobrol dua nih. Gue sama si Iqbal. Tiba-tiba. Dari tenda cewek. Ada yang nangis. Bang. Itu siapa? Gue bilang. Lalu itu siapa? Gitu kan. Yaudah akhirnya. Gue ke tenda cewek. Gue panggil dulu kan. Gue panggil Bang. Mau gue panggil. Heo. Gue bilang. Wah. Gue bilang. Kok gak ada yang nyautin ya kan. Yaudah. Akhirnya buka lah. Buka tenda. Yaudah. Taunya. Si Rahel tuh tidur. Yang bangun itu. Si Mawar. Sama si Anne. Kenapa? Gue tau nih. Si Mawar nangis. Gitu. Si Mawar nangis. Disitu. Gue tanya Bang ya. Kenapa mau? Kenapa mau? Nangis Bang. Pernah gue mau jawab. Nangis. Terus nangis. Gue bilang. Wah kayak ada yang gak beres nih kan. Gue bangunin si Rahel. Rahel bangun dulu. Rahel bangun. Bangun tuh Rahel. Si Rahel bilang Bang. Dari tadi nih dia. Dari tadi. Gula gaten gak jelas. Gula gaten gak jelas gitu. Gula gaten gak jelas gimana. Gue bilang gitu. Iya dari tadi gak jelas gitu. Gak pernah bisa tidur katanya. Kayak orang. Ya gak jelas lah katanya. Nah udah kan. Pas itu gue masuk ya kan. Gue masuk Bang ke tendanya mereka. Gue pegang. Mau lu kenapa mau? Dia langsung mulut gue Bang. Mulut gue. Mulut gue langsung kayak nangis. Ngumpet gitu Bang. Dia bilang sama gue. Gue gak salah apa-apaan. Gue digituin katanya. Oke. Gue bilang. Gak salah apa-apaan digituin gimana? Nangis. Nangis. Nangis kejur Bang. Kayak orang ngapain gitu kan. Gak tau orang gue. Gue gak ngapa-ngapain. Gue mau lu digituin. Emang gue salah apaan sih katanya gitu. Sama siapa Bang. Gituin sama siapa. Gituin sama siapa ya kan. Akhirnya kan. Yang lainnya udah pada ketakutan dulu Bang. Ini kenapa sih. Maaf kan. Akhirnya. Si cowok ini kan takut kan. Akhirnya gue disitu dulu dah Bang. Gue nemenin ya kan. Nangis. Nangis Bang gak perhenti. Ngumpet aja Bang. Ngumpet badan gue. Ngumpet. Gue salah apa-apaan Bang. Gue mau digituin katanya. Gak bisa tenang gue katanya. Gue bilang. Kenapa sih kan. Udah. Nah. Pas gue bilang. Yaudah coba ceritain. Gue bilang. Emang siapa sih yang gituin lu. Emang siapa. Gue bilang gitu. Dia nunjuk-nunjuk Bang. Nunjuk-nunjuk ke dalam tenda. Pojok. Tuh dia tuh. Dia yang gituin gue tuh. Siapa. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Lu kan bertiga doang disitu. Siapa. Gak tau tuh siapa. Reset banget dari tadi. Kenapa gue bilang gitu ya kan. Eric gue penasaran Bang ya. Gue penasaran. Gue bilang. Emang dia mau ngapain lu. Gue gituin mau. Gak tau. Gue lihat tadi. Digangguin mulu katanya. Gue bilang gini. Coba tanya mau. Dia mau ngapain gitu. Gue mau. Gue gak mau. Intinya dia nangis dulu Bang. Kayak orang ketakutan gitu ya. Terus gue bilang gini. Ya gue penasaran juga Bang ya. Ini ada apaan sih sebenernya ada apaan. Nah. Gue udah liat nih Bang. Si Mawardnya agak. Agak gimana-gimana ya kan. Langsung aja gue bilang. Oh udah lu tenang dulu. Jangan nangis. Jangan. Gue suruh minum Bang. Gue suruh minum. Tenang. Masuk Bang. Oke. Kesurupan. Cewek. Cuma. Itu. Lucunya ya Bang ya. Dia tuh. Kayak. Genit gitu Bang. Hmm. Kayak. Centil loh gitu. Main-mainin rambut Bang. Gitu main-mainin rambut. Gue tanya. Ini siapa? Gue lupin ini siapa? Ngapain gangguin temen saya. Gitu-gitu Bang. Gitu-gitu. Kena mainin rambut Bang. Gini ya? Iya gitu-gitu. Main rambut. Kayak gitu. Gue tanya-tanya. Siapa ini? Siapa ya kan? Udah diem aja. Diem aja Bang ya kan? Gue bilang. Ini kenapa? Kenapa nih dia nih? Gue tanya. Ini siapa? Gak dijawab. Gue bilang. Jangan gangguin temen saya. Gue bilang gitu. Temen saya gak salah apa-apa. Ngangguin. Ketawa doang Bang. Ketawa Niki. Gitu. Kecil. Ketawa. Gue bilang. Kalau emang temen saya punya salah. Saya ngakuin temen saya deh. Minta maaf. Gitu. Temen saya kan. Yang namanya gak tau. Di tempat-tempat kayak gini. Apa ada salah. Geleng-geleng. Gitu. Geleng-geleng. Yang ketawa-ketawa. Gue bilang. Yaudah. Pulang deh. Gue bilang gitu Bang. Pulang deh. Kasian ini orang mau istirahat. Besok kan mau turun. Gitu ya. Gak mau Bang. Gak mau ya kan. Ya. Awalnya gue liatin Bang. Gue liatin. Ya kayak gitu aja Bang. Gak ada suara yang gak ada hubungannya Bang. Gak ada hubungannya ya kan. Ini orang kenapa ya kan. Abis itu gue kesel kan Bang. Gue kesel. Yaudah lah. Gue coba keluarin Bang ya. Gue coba keluarin lah. Ya gue baca-baca sesuatu yang gue bisa aja. Gitu kan. Dia nangis. Tapi nangisnya ini bukan nangisnya si Mawar Bang. Iya. Mawar. Gue kan tadi sebelumnya Mawar nangis tuh ya. Gue tau lah nangisnya Mawar tuh. Ini bukan bukan nangisnya Mawar. Gitu. Kok nangis. Gak mau diusir gitu. Gak mau diusir gitu. Gak mau diusir. Kata dia. Gue bilang. Ya kasihan anak orang. Gitu. Tolong deh. Gue pulang. Ya gak diusir. Gue pulang sendiri deh. Orang mau main gitu. Katanya Bang. Mau main. Ya udah malem masa mau main. Ini jam berapa. Gue bilang gitu Bang ya. Nah. Yaudah Bang. Gue kasihan juga masih Mawar ya. Yaudah Bang. Gue coba keluarin lagi. Dia aja jeritan Bang. Ampun. Ampun. Gitu. Ampun. Pegang kan sini. Ya udah keluar deh. Ini saya ngelari baik-baik. Kalau memang gak mau juga. Yaudah sih. Saya paksa nih ngelarinya. Ampun. Ampun. Katanya gitu. Ya saya pulang. Saya pulang. Udah. Tapi jangan diunikan. Katanya gitu. Jangan dikituin. Nah udah. Gue berhenti Bang. Gue berhenti. Eh. Ngeledek Bang. Ketawa Bang. Orang mau main. Gitu. Gue bilang. Berarti dia gak jadi keluar nih. Gak jadi. Gue tuh bohongin. Gue bilang. Wah. Bener-bener. Terus. Ya gimana ya. Anak-anak juga udah ketakutan kan Bang. Udah Bang. Gue warnanya dulu. Gue warnanya. Udah lah. Coba keluarin lagi Bang. Keluar Bang. Pingsan sih Mawar. Mawar pingsan. Udah. Kasih minum. Kasih minum. Kasih. Ini apa namanya. Fresh care. Kasih fresh care. Udah. Bangun. Nampau mau. Emang gara-gara apaan. Gak tau. Gak tau gitu. Gak tau. Gue udah tadi digangguin dari masuk tenda. Katanya gitu. Orang kayak gimana. Ya gitu cewek. Baju putih. Katanya gitu. Baju putih. Reset banget gitu. Gue tanya kan Bang. Kan udah keluar ya. Gue tanya. Masih ada gak mau. Udah gak ada. Oh yaudah. Gue udah tenang dong Bang ya. Akhirnya gue keluar lah. Gue keluar. Gue keluar. Bahkan tadi nunggu depan tenda tuh. Ngapa sih mawar gitu. Itu mawar masukkan gitu. Oh terus gimana. Udah. Udah gak apa-apa. Nah udah. Akhirnya gue. Masuk lagi nih Bang. Ke tenda. Gue masuk ke tenda. Tidur nih gue Bang. Tidur tuh. Gue tidur disitu. Eh. Menjelang subuh Bang. Menjelang subuh. Menjelang subuh. Si anak ke tenda gue. Bedur-bedur. Boni. 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 Yang lain pada bangun. Semuanya jadinya bangun. Kenapa? Itu mawar. Kemasukkan lagi gitu. Kemasukkan lagi. Gue bilang gitu. Iya. Kemasukkan lagi. Yaudah. Akhirnya gue kesono kan Bang. Kesono ke tenda. Anak-anak juga pada kepo tuh. Anak-anak kan. Tiga-tiga-nya bocah. Latiin kan. Akhirnya gue masuk. Disitu. Diem Bang. Diem. Dia duduk kayak apa ya. Kayak. Wah kayak. Duduknya tuh. Kalau gue bilang ya Bang. Kayak duduknya tuh. Anggun banget gitu Bang. Oke. Anggun banget. Dan yang bedain ya Bang. Bedain yang sebelumnya sama. Ini. Sama yang gue masukin nih. Yang gue liat. Mawar kesurupan kedua kalinya ini. Disitu gue liat Mawar. Cantik banget Bang. Oke. Mawar emang desiknya cantik Bang. Cuma saat itu kayak. Gue beda aja ngeliat tuh Bang. Auranya beda ya? Iya. Mungkin lebih ke auranya ya. Cantik banget Bang. Gue liatnya. Bisa ngeliat Bang. Cara dia natap orang pun beda Bang. Gue bilang. Ini siapa ya kan? Ya gue. Gue ucapin salam kan. Assalamualaikum. Ini siapa? Gue berbentuin. Senyum. Senyum. Ngasih tangan. Tangan kiri Bang. Ngasih tangan kiri. Oke. Gue bingung kan? Apa nih kan? Ya gue pegang tangannya. Gue pegang. Terus dia kayak ngodein. Ya gue salim Bang. Iya. Iya gue salim kan. Gue salim. Assalamualaikum. Maaf. Dengan siapa pun kan. Begitu kan. Dia diam. Dia diam. Terus. Gue bilang. Ini orang. Kenapa ya kan? Coba. Dia kayak. Kayak apa ya? Kayak ngelatin semuanya disitu. Dilatin semua Bang. Satu-satu gak ngomong apa-apa. Dilatin. Satu-satu udah dilatin. Gue bilang. Maaf. Dengan siapa ini? Gue bilang gitu kan. Ada apa? Dateng. Mau subuh. Gue gitu. Gak ada apa-apa. Suaranya tuh. Gimana ya? Agak serok-serok basal gitu Bang. Suaranya. Gak ada apa-apa. Kata gitu. Oh gak ada apa-apa. Iya. Ya gak apa-apa. Mau silaturahmi. Tapi jangan subuh-subuh. Gue bilang gitu Bang. Kasian. Anak orang. Dari tadi gak bisa istirahat. Tadi udah ada yang masukin. Gue bilang gitu kan. Katanya. Iya. Iya-iya doang Bang. Iya-iya. Iya kan. Akhirnya Bang. Gue tanya. Mau ngapain kesini? Gue bilang gitu. Mau ngapain? Dia bilang. Ya ngapa-ngapain. Dia bilang. Gapain ngapain ya kan. Akhirnya gue bete Bang ya. Gimana ya. Istirahat juga keganggu kan. Terus kasian si Mawad juga. Ya gue coba lagi keluarin Bang. Gue coba keluarin set. Gue pegang si Minya Bang. Set. Pegang si Minya Bang. Dicek kalau tangan gue Bang. Dicek kalau sama dia Bang. Dan lo tau Bang. Pas tangan gue dicek kalau sama dia Bang. Panas. Panas banget Bang. Tangan gue. Panas. Gue bilang. Aduh-aduh. Aduh beneran panas Bang. Sebelah doang panas. Gue pegangkan sebelah itu. Sebelah doang Bang. Tangannya panas sampai sini nih Bang. Panas. Gue bilang. Aduh-aduh. Aduh. Tangan saya kenapa nih. Pas tangan. Pegang sama dia. Terus dia kayak ngelatin gue tuh tajam banget Bang. Ngelatin gue tajam banget. Abis itu dia ngomong apaan Bang sama gue. Sore kecil dia ngomong sama gue. Kamu bukan tandingan saya. Katanya gitu. Ya saya nggak nantang. Saya cuma kasihin sama temen saya. Bukan urusan kamu. Katanya gitu. Masih kok campur kamu. Digituin. Gue diginiin. Kamu mau nggak bisa pulang lagi. Semuanya. Katanya. Belang ya jangan. Kan kita nggak salah apa-apa. Belang kalau memang ada salah. Bilang gitu. Nggak ada salah. Kan gitu. Terus gue bilang. Ya gitu ya terus maunya apa. Nyai gue bilang gitu kan. Nyai maunya apa. Gue bilang gitu. Saya mau anak ini. Dia mau sih mau. Gue bilang. Jangan nyai temen saya. Saya mau jadiin dia. Apa sih katanya tuh. Dayang. Oke. Saya mau jadiin dia dayang saya. Anak ini baik. Kata gitu. Anak ini baik gitu. Saya suka anak ini. Gue bilang. Jangan nyai. Kasian. Gue bilang gitu kan. Masih punya orang tua. Gitu. Kita kalau nggak pulang. Kasian orang tuanya nyariin. Belang gitu. Terus. Temen gue bang. Temen gue nih. Yang cowok-cowok nih. Kayak ketakutan bang. Ketakutan. Itu si Iqbal. Sama si Iksan. Balik ke tenda. Takut dia. Gue kan di dalam. Gue di dalam. Gue cowok. Gue doang di dalam. Yang lain pada di luar tuh. Gue nontonin bang. Si cewek pada pegangin si mawar semua kan. Tangan gue mesti pegangin tuh bang. Masih panas tuh bang. Panas bang. Kayak apa ya. Panas loh bang. Sungguhnya pakai dari dalam tuh panas. Bukan dari luar. Dari dalam gitu panas gitu. Saya mau anak ini gitu ya. Intinya tuh. Dia mau jadi mawar tuh dayang-dayang lah. Intinya gitu lah. Jadi pengawal apa-apa. Nggak ngerti. Jangan. Gue udah bilang. Jangan. Jangan gitu. Gue sampe mohon-mohon bang. Dia ngomong sama gue. Kamu jangan berani-berani ngusir saya. Disini nggak ada yang berani ngusir saya. Katanya. Ya nyai maaf. Gue bilang gitu. Hampuran nyai. Gitu kan. Udah abis itu. Dia tuh kayak apa bang ya. Kayak. Diem gitu. Diem. Kalian semua. Pulang aja. Dia tinggal disini. Jangan nyai bang. Gitu. Jangan nyai. Gitu-gitu kan. Udah lah. Intinya gue nggak tau bang. Harus ngomong apa lagi bang. Mau minta tolong. Siapa bang. Subuh-subuh ya kan. Terus tenda pada jauh-jauh bang. Gue bilang. Gimana nih kan. Akhirnya gue gini nih loh bang. Gue bilang. Sama temen gue nih. Akbar. Gue bilang. Bar. Lu. Cari pertolongan dah. Gue bilang gitu kan. Gue nggak sanggup nih. Gue bilang gitu. Gue nggak sanggup nih. Gue keringetan bang. Keringet dingin disitu gue. Gue nggak sanggup dah. Minta tolong sama orang dah. Kalian orang pada bisa. Gue bilang gitu kan. Gitu. Gue nggak udah diomelin bang. Kamu minta tolong sama siapa. Ini kekuasaan saya disini. Nggak ada yang bisa ngelawan saya disini. Gitu. Maaf nyai. Saya cuma kasihin sama temen saya. Jangan dibawa. Lu bilang gitu kan. Si Akbar mau jalan. Dianceng bang sama dia. Kamu mau lumpuh. Saya buat. Kata gitu. Ya si Akbar nggak berani jalan bang. Diam doang disitu akhirnya. Lu diam doang. Yaudah nontonin disitu kan. Kita nontonin pada diam disu bang. Akhirnya itu tuh dia diem aja bang. Kayak gitu ya. Boleh hati. Gugla-gugla kayak aneh gitu kan. Sampai. Ya kurang lebih. Sengah lima lah bang. Sengah lima. Mungkin subuh kali ya. Subuh. Keluar sendiri bang. Keluar sendiri. Lalu jatuh si mawar. Pingsan. Tapi dia nggak berpercayaan apa-apa nih. Nggak. Nggak. Nggak berpercayaan apa-apa bang. Langsung tiba-tiba. Berkelah ilang bang. Soalnya si mawar jatuh aja gitu. Mungkin kebenturan majan subuh kali ya. Mungkin. Iya soalnya pas mati sengah lima lah gitu. Udah tuh. Akhirnya. Si cewek-cewek ini kan pada takut ya bang ya. Takut si mawar. Subuh lagi. Akhirnya gue nggak boleh ke tenda cowok. Gue di situ. Pagi tuh bang. Pagi sampai terang. Nggak ada apa-apa. Aman. Gitu. Dari situ. Udah. Karena tadinya. Tadinya tuh bang. Pagi tuh pengen langsung ke puncak gitu. Pengen langsung ke puncak. Pengen langsung pulang gitu ya kan. Pagi. Biar maksudnya. Biar nanti turunnya nggak kemaleman gitu. Tapi kan. Ya baik lagi. Semalam kan banyak yang pada begadang nih. Kasian ya kan. Yaudahlah. Biarin aja. Pembu juga kan bawa mobil pribadi maksudnya. Yang nggak keumber waktu lah bang gitu. Nyantai gitu. Yaudah. Akhirnya. Gue usur pada istirahat dulu lah bang. Pagi-pagi. Sampai kurang lebih. Jam 10. Gue bangunin. Itu mereka pada istirahat. Gue sama yang beberapa yang lainnya tuh. Nyapin makan siang gitu bang. Udah kan. Makan siang. Jam berapa? Jam 11an lah. Udah prepare. Udah rapih. Perangkat ke puncak tuh bang. Jam 11. Disitu. Nyampe puncak itu. Kurang lebih itu. Jam 12 lah. Jam 12. Jam 12 itu gue nyampe puncak. Biasalah. Kayak orang nyampe puncak itu dengan foto-foto. Iya istirahat. Nah lucunya gini. Waktu nyampe di puncak ini. Gue jadi kayak bos seleb bang. Kayak bos seleb gitu. Maksudnya. Cewek-cewek ini bang. Kayak si Mawar. Si Anne. Si Rahel ini. Banyak dimintain foto bang. Apa pendaki-pendaki gitu. Banyak dimintain foto. Gue disuruh. Fotohin bang. Jadi tukang foto disitu. Ya gue bilang. Buset. Maksud gue mungkin. Mereka baru ngeliat coi bening kali. Tapi jujur. Cantik gak dia mereka bertiga. Iya cantik bang. Cantik. Iya. Terutama si Rahel Blaster. Oh. Belanda. Belanda. Betul ya kali ini. Ya tau. Belanda Blaster. Ini tiga-tiganya sih cantik. Termasuk cantik bang. Coba yang untuk foto gitu. Kak foto yuk di Tugu itu bang. Tugu gede itu. Tugu puncak ya. Iya. Tugu puncak. Wah disitu. Kak foto bareng ya kak. Gue jadi kamu foto bang. Ya Allah. Gue bilang ketawa aja. Gue bilang. Lucu banget nih. Baru pertama kali gitu naik gunung nih. Bawa orang. Orangnya diminta-mintain foto gitu kan. Ada yang ajakin selfie. Ada yang mintain. IG apa gitu kan. Dulu kan waktu 2016 kan. Whatsapp belum booming bang. Baru line. Baru line. Baru line tuh saat itu. Sama IG gitu kan. Lagi juga belum. Ini belum ada story. Belum ada story. Belum ada pet. Gitu. Udah kayak gitu-gitu. Gue sempet ngopi-ngopi juga. Baru pendaki lain lah gitu. Apa segala macem. Gue itu turun jam 1 bang. Dari puncak. Jam 1 siang. Udah jalan turun. Ke bawah. Jalan turun. Di pertengahan jalan. Itu hujan. Hujan. Akhirnya gue bikin divak. Gue bikin divak tuh. Sementara di pinggir. Gue bikin divak buat nleduh kan. Nleduh lah gue. Disitu. Anak-anak. Hujan itu. Lumayan lama bang. Sekitar sejam lah. Sekitar sejam. Selesai hujan itu. Barulah. Gue turun lagi bang. Turun lagi itu. Udah. Turun. Pas. Nyampe. Tanjakan setan ya. Yang turunan pake. Pake webbing. Iya pake webbing. Disitu bang. Temen gue ini. Si Iksan ini. Nyebelin bang. Kan kalau turun itu ngantri bang ya. Ternyantri. Nah kalau kita gak mau liat webbing kan ada sebelah kanan tuh bang. Ada jalan alternatifnya. Iya jalan alternatif. Cuma kan itu terjauh banget bang. Lalu di situ bang. Lalu di situ. Lalu di situ. Gak tahunya di jatuh bang. Gak tahu di jatuh. Kan keliatan kalau dari tempat webbing itu kan. Kelihatan kan. Ke kanannya dikeliatan kan gitu. Kelihatan. Cuma lipir doang begini. Di jatuh. Wih Iksan jatuh. Wih Iksan jatuh. Udah. Ya bangun lagi dia bang. Bangun. Kakeknya sakit bang. Bermainin sama anak-anak. Lu lagian. Gitu kan. Pake segala. Mambil jalur lain gitu. Orang antri aja gak mau. Atau dia yang dia alasannya gak bisa lewat tali. Gitu alasannya gak bisa lewat tali. Yaudah lah. Lalu di jalan pinjang tuh bang. Pinjang-pinjang. Kita pelan kan. Jalan pelan. Jalan pelan itu. Udah sampe. Kandang badak bang. Disitu. Duduklah. Gua disitu rame tuh bang. Maik pendaki. Baru pada mau naik. Yang dari Cibodas. Nah gua. Gua ngerest paling lama ini di kandang badak bang. Ngerest paling lama tuh. Sampe. Sejam lah gua di kandang badak tuh. Nyampe. Sebelum asar bang. Sebelum asar. Jam 3. Setengah 4. Kurang lah. Disitu. Nyampe jam berapa. Mau setengah 5. Lalu disitu bang. Orang gua kan. Gabung sama pendaki lain kan. Sering-sering makan. Gupang ngopi. Gitu. Ngobrol-ngobrol. Jadi kan. Disitu tuh. Kita orang gak ada yang kepikiran makan siang juga sih. Karena kan. Pengennya itu. Turun dulu lah bang. Biar gak malem gitu. Ntar makannya di. Cibodas aja apa gimana kan. Jadi nyemil doang gitu. Udah. Itu kurang lebih jam setengah 5 lah. Jalan bang. Dari kandang badak nih. Dari kandang badak. Turun. Disitu. Antai kan ada ini. Air terjun tuh banyak tuh. Panas. Sebelum air panas bang. Sebelum air panas. Disitu kan. Ada tuh air terjun. Kucuran itu tuh. Dari situ. Kita cuci muka apa segala macem tuh bang. Dahirannya. Jalan lagi. Sampai ke kandang batu. Kandang batu. Kandang batu itu gue udah jam limaan lah. Jam lima. Mau setengah enam. Nah udah. Kita istirahat doang tuh. Udah sampai tiga menit lah. Jalan lagi. Jalan lagi. Coba kan kita pelan. Karena si Iksan ini tadi jatuhan. Sampai di air panas. Barulah di air panas. Pada gilang bang. Ya kayak terutama. Si Rael tuh kan. Baru pertama kali kan bang. Pertama kali gunung. Wah ini air panas nih gitu kan. Yang cuci muka. Yang apa. Yang berendam kaki ya. Iya. Yang di jembatan kecil itu bang. Bukan yang belasono bukan. Yang di jembatan kecil itu yang ada. Kayak shelter kecil. Disitu. Itu ada orang juga bang. Ada orang banyak disitu. Ya udah. Mereka foto-foto juga. Segala macem. Sampai. Sampai omong maghrib. Itu gue latihan panas baru bang. Latihan panas disitu. Latihan panas. Udah nih. Sampai omong panas itu. Lewat maghrib. Gak lama. Rest tuh gue ngerest bang. Gue ngerest. Istirahat. Udah segala macem. Disitu. Aman-aman aja sih. Sebenernya aman-aman aja. Akhirnya. Kurang lebih tuh gue. Setengah jaman lah. Ngerest maghrib tuh. Disitu. Jalan lagi bang. Jalan. Selter. Waktu kukus tiga. Waktu kukus tiga itu. Kondisi itu udah. Udah pengen jam tujuan lah bang. Pengen jam tujuan. Anak-anak ajakin. Ngerest. Katanya pada lapar. Pada lapar. Barulah disitu. Gue bikin makanan bang. Bikin makanan nasi. Bikin yang lain-lain. Ada masak mie. Masak mie. Disitu. Di dalam selter tuh bang. Gak ada orang situ sepi. Nah udah. Kayak gitu. Kita makan. Masih heaven disuruh. Seneng-seneng. Udah. Terus. Temen gue nih. Si Akbar. Kebelet bang. Kebelet. Abis makan. Biasalah abis makan ya kan. Dia minta temenin nama gue bang. Bang. Gue kebelet nih. Gimana ya? Di belakang selter aja. Cuma jangan terlalu di belakang selter. Kesonoan gitu. Yaudah lu pake hat-lamp aja. Bawa hat-lamp. Bawa ini kayak. Apa namanya. Skop gue bilang gitu. Waktu bang Skop kecil gitu kan. Udah. Gue temenin bang. Kita temenin. Gue ngomong kan. Ya gue nemenin juga gak mau sebelah lu ya. Gimana. Maksud orang. Orang buang air kita sebelahnya bang. Ya kan. Ngadi-ngadi gitu kan. Akhirnya udah. Gue. 5 meteran lah bang. Di. Di dia deh. Di depannya dia tuh. Yaudah. Dia kayak gitu. Udah gue bilang. Lu kalau lagi itu. Matiin aja. Jadi. Biar ini gue aja yang nyala. Biar hat-lamp gue. Hat-lamp lu matiin aja. Gue mau bete bang ya. Bete gue. Gue matiin aja bang. Inan gue. Hat-lamp gue gue matiin juga. Gelap tuh bang. Bener-bener gelap. Situ. Duduklah gue. Lumayan lama tuh bang. Situ. Sambil ngobrol sama dia. Sambil ngobrol. Dari situ. Nah. Di atas gue nih kan. Hutan kan lupa pohon tuh bang. Yang. Itu dari pohon ke pohon. Kayak ada yang loncat bang. Sep. Sep gitu. Sep. Gue lah. Wah. Pikiran gue orang utan kali bang. Ya kan. Orang utan gitu. Sep. Nah gue diem. Gue diem. Cuma lucunya bang ya. Lucunya gini loh. Ketika. Ya gue gak tau itu apa yang loncat ya. Ketika dia loncat dari pohon satu ke pohon yang lain. Pohonnya gak goyang bang. Kan kalau binatang bang. Yang namanya loncat. Ya pohon goyang dong. Ada suara-suaranya ya. Ya. Biasanya gaknya ketika dia napakan goyang gitu kan. Iya. Intinya berderak gitu bang. Kayak. Entah. Kalau orang utan atau apa gitu bang ya. Harusnya sih goyang. Jadi tuh enggak. Dan kelihatannya tuh hitam doang. Matanya doang kelihatan. Kayak matanya ngeliat gue ke bawah gitu. Nah. Di situ. Awalnya gue gak liat. Gue gak liat. Si Iksan duluan yang liat. Bon bon. Di atas ada apaan bon. Gitu. Gue ngeliat ke atas. Gue longgung tuh bang. Pindah-pindah dia bang. Pindah-pindah dari pohon satu pohon yang lain gitu. Pindah-pindah. Itu apaan ya. Cuma gue. Gue diem-diem tuh. Gue sama Iksan main diem-dieman kan. Meliatin. Yang ngeri juga gitu kan. Gue takutnya binatang kan. Gue takutnya binatang bang. Udah lah San. Buruan-buruan. Udah tuh diubur. San-san udah San. Udah buruan-buruan. Udah. Kubur lagi. Kubur. Udah. Kubur lagi dia. Udah tuh bang. Atau gue balik ke shelter. Tapi deh. Dizian cebok gak? Cebok. Pake tisu bang. Pake tisu. Iya pake tisu. Aman. Aman ya. Iya aman. Iya. Udah gitu. Udah. Dia sampe ke. Gue sampe ke shelter itu. Waktu kukus itu kan. Waktu kukus tiga tuh. Udah tuh abis itu. Gue ajakin jalan. Eh jalan yuk. Udah. Jalan. Jalan lagi nih gue bang. Jalan. Nyampe lah di. Waktu kukus. Kukus dua. Nyampe di waktu kukus dua doang. Gue tanya. Mau ngeres gak? Gak usah lah. Gitu. Jalan aja. Tapi ketika itu tuh bang. Dari dari gue. Ini dari pas gue di. Air panas. Udah gak ada pendaki lagi bang. Gak ketemu. Sepi ya? Sepi. Sepi bang. Gak ada yang naik. Gak ada yang turun. Gue doang itu. Nah udah. Gue ini. Gue turun kan disitu. Dari waktu kukus dua. Gak ada yang mau ngeres. Lanjut lagi bang. Nah di tengah perjalanan bang. Tiba-tiba. Si mawar ini. Jatuh bang. Jatuh. Bukan jatuh. Kayak apa ya? Dibilang ya. Kayak tiba-tiba. Sakit bang kakinya bang. Sakit kakinya ya kan. Nah. Gue deketin. Oh kenapa? Gak tau kaki gue berat banget. Gak bisa digerakin. Gak tau di kaki gue berat banget. Gak bisa digerakin gitu. Wah kenapa nih kan. Gue bilang. Taduh. Taduh lu kan. Lo kasih minum. Kasih minum. Coba dipijitin. Kakinya bang. Dipegang nih. Dipegang sama si Ana. Gak mau bang. Dia. Gak mau. Jadi pegang. Sakit. Sakit gitu. Baru mau dipegang. Disentuh doang. Sakit bang katanya. Wah ini anak kenapa ya kan. Kita bingung nih. Gue bilang. Udah mau lu baca-baca. Lu udah lu baca-baca. Tidak apa-apa. Udah nih kaki gue sakit. Gak bisa gerak gitu kan. Akhirnya. Oh gak mau nih ya kan. Gue coba baca-baca lagi lah bang. Eh masukkan bang. Ternyata yang masukin dia. Yang di atas tadi bang. Yang disurkan. Yang kedua ini. Iya. Yang nyai-nyai itu bang. Saya udah bilang. Tinggal aja. Gitu. Kalian pulang pulang aja. Anak ini gak akan bisa pulang. Gitu. Wah repot nih. Gue bilang bang. Repot. Ya gue gak berani lagi bang. Luarin bang. Ya kan. Takut tangan gue digiti lagi ya kan. Wah gue takut nih kan. Takut gue juga ngapa-ngapa gitu kan. Ya gue bilang yaudah nyai. Minta maaf nyai. Mau turun. Gini-gini-gini. Yaudah ayo. Kita gotong aja. Kita gotong. Dalam kondisi masih kesurupan tuh bang. Kita gotong aja. Berat banget bang. Gak bisa diangkat. Gue bertiga. Ngangkat. Gak bisa bang. Mau dibopong gitu. Gak bisa. Gak bisa. Oke. Kalian pulang aja. Tinggal gitu. Wah repot nih bang. Kan. Gimana nih. Berani gimana ya kan. Susah nih kan. Udah. Akhirannya. Gak lama. Sadar bang. Si Mawar nih. Eh kaki gue sakit. Nangis. Kaki gue sakit. Gimana nih. Ayo buruan turun. Buruan turun. Gak gitu. Dia ngajakin turun-buruan bang. Ulang. Iya iya tau. Kaki lo sakit. Bopong aja bopong. Dibopong bang. Cuma susah kan bang. Yang namanya kita turun kan ya. Bopongnya gimana gitu. Kadang kiri susah. Apalagi kiri bokeril kan bang ya. Bokeril udah. Nah. Akhirnya gue inisiatif lah bang. Inisiatif. Udah gue bilang. Gue bilang sama si Akbar. Bar. Ini lo angkut. Tas gue. Kayaknya gue lo angkut. Gue bilang gitu. Gue bilang. Mawar kan pake D-Pack tuh bang. D-Packnya gue kasih si Iqbal. Bang lu pegang D-Pack Mawar. Ini. Gue inisiatif kan. Jadi untuk gendong Mawar aja gitu bang. Biar cepet dulu. Turun lah. Biar turun dulu lah. Intinya. Disitu gue gendong dia tuh bang. Ya lumayan ya. First time gendong orang bang. Di track juga ya. Cape juga gitu bang ya. Nampelah di waktu kuku satu bang. Ngeres disitu bang. Baru ngeres. Si Mawar minum. Jadi lagi bang. Masuk lagi bang. Yang gue kaget. Itu. Nyai-nyai itu ngomongin. Gini bang. Kalau kamu maksain. Bahwa anak ini turun. Anak ini lumpuh seumur hidup. Ya masa gue tinggal bang. Nangis bang. Temen gue cewek. Si anak. Jangan nyai. Jangan. Kasian temen saya. Kasian temen saya. Gitu kan. Ya gue juga gimana. Ya nyai jangan. Itu temen gue yang lelak. Gini-gini bang. Sampai nyembah-nyembah. Gue juga kan lagi bang. Nyai. Minta tolong nyai. Jangan. Kasian. Gitu gak didengar. Ngomong-ngomong dia. Lihat latin doang bang. Latin gitu kan. Latin. Gue bilang nyai. Emang dia ada salah. Gue bilang gitu. Kalau ada salah. Dimaafin nyai. Gimana aja bang. Ngomong-ngomongan gue. Gue bilang. Waduh gimana nih. Repot nih kan. Repot. Jangan sampai lumpuh seumur hidup ini kan. Terus gimana bang. Ya gambling bang ya kan. Di satu sisi. Ya gue pengen turun buru-buru. Di sisi lainnya. Kasian. Kalau emang. Ancemannya benar gitu bang. Lumpuh seumur hidup. Gimana dah ke orang bang. Terus gue ngomong ke orang tuanya. Gimana ya kan. Akhirnya. Yaudah lah. Disitu. Gue. Ini sama temen-temen gue. Berunding nih. Gimana nih. Nah. Si Mawar nih bilang. Ya udah sadar tuh bang. Abis itu gak lama sadar. Gak lama sadar. Sisi Mawar nih bilang. Ayo bawa gue turun. Bawa gue turun. Nah kita kasih tau lah. Mau. Tadi diancem mau. Yang masukin lu. Kalau misalkan lu turun. Lu bakal lumpuh seumur hidup. Nangis bang. Kejar. Gak mau. Gue gak mau. Katanya. Gak mau. Tapi gimana kaki gue. Katanya. Gimana kaki gue ntar. Gini. Ya gimana mau. Jadi kita gimana nih. Mau tetap disini. Mau nunggu orang lain. Atau gimana. Sampe kapan ya kan. Kalau ada yang turun. Atau ada yang naik. Situasinya malem itu ya. Malem bang. Itu. Itu jam berapa. Jam sembilanan lah bang. Gue bilang. Gimana ini ya kan. Gue bilang. Gimana mau ya kan. Ya udah lah. Ayo ayo. Kita. Inilah. Kita. Turunin aja. Mau lu. Gapapa pun gak turun. Siapa tau. Di bawah ada yang bisa ngobatin. Mau gitu kan. Ya udahlah. Jadi. Nyari pengobatannya. Di bawah lah bang. Intinya nyari pertolongan. Di bawah lah. Sampe best game atau ketemu orang dimana. Kalau ada yang bisa gitu bang. Kan gue disitu juga gak bisa apa-apa juga. Bang bingung kan. Ya kan. Udah. Gue turun gitu kan. Gue turun set. Gue gendong lagi nih bang. Gue gendong lagi. Wah. Capek juga kan disitu bang. Gue capek. Gue turun disitu. Tiba-tiba bang. Si bawah ini nepak-tepak gue. Tepak-tepak. Nepak-tepak. Berhenti. 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 Berhenti bang. Berhenti. Jalan. Si Mawar nih jalan. Ternyata itu. Nyainya itu lagi bang. Masuk. Sumpah bang ya. Itu bener-bener gue ngeliat. Si Mawar tuh. Anggun banget bang. Jalannya tuh. Gimana bang ya. Kayak. Kayak. Kayak putri-putri kerajaan gitu bang. Jalannya tuh kayak. Beda lah bang. Jalannya. Kayak beda lah. Tapi gitu. Jalannya bang. Gitu. Kayak orang. Pidato bang. Kayak orang orasi dia. Ngomong sendiri. Kalau kalian tetap aksa. Jangan salahin saya. Saya udah kasih pilihan. Kalian bawa turun anak ini. Anak ini lumpur-lumur hidup. Atau gitu. Jangan nyai. Oh temen gue udah nangis aja. Nyai ampun. Ampun. Gitu bang. Nah. Gak lama bang. Gak lama. Tiba-tiba. Jatuh bang. Si orang ini jatuh. Gue berat. Wah gue angkat dong. Gue angkat. Oh pintain dulu. Wah sini. Dan gimana bang ya. Gak bisa bohong juga. Kondisi itu kan di hutan bang. Malam-malam. Dan itu cuma gue orang doang. Bertuju bang. Kondisinya. Ya. Dalam arti. Jadi serem banget kan. Serem banget gitu kan. Udah. Abis itu. Gak lama. Masuk bang. Gue udah pasrah dah bang. Masuk lagi gue udah pasrah. Kayak gimana ya. Yaudah gue ngikutin aja gimana. Ya kalau bang turun-turun. Gitu. Kalau gak gimana lah. Gue udah pasrah juga lah. Nggak harus gimana gitu. Nggak tau harus gimana. Cuma kok beda bang. Nyakar-nyakar tanah bang. Masuknya ke nyakar tanah. Terus kayak. Rauh gitu bang. Gitu-gitu bang. Wah beda nih goblang. Wah repot nih. Beda ya kan. Langsung gue bilang. Assalamualaikum. Dengan siapa ini. Gue bilang gitu. Dengan siapa ini. Ada apa. Dengan apa. Gitu kan. Tolong jangan gomongin temen saya. Gitu kan. Tolong jangan gomongin temen saya. Kasihin temen saya. Diam bang. Jadi gue duduk kan. Di tengah track gitu bang ya. Track tanah. Tanah gitu gue duduk disitu. Terus sebelah pinggir tuh ada kayak. Batu gede gitu bang. Kayak batu gede. Tapi nyatu sama tanah gitu bang. Kayak di pinggir begini. Di tebing-tebing. Arah track gini. Tiba-tiba. Dia abis nyakar-nyakir gitu bang. Jalan. Kayak apa ya. Kayak merangkak gitu bang. Jalan gitu. Duduk di gituan bang. Duduk di batu. Sila bang. Kayak orang betapa. Sila kayak orang betapa. Ngomong lah. Assalamualaikum gitu. Suara itu berat bang. Suara berat. Ngomong Assalamualaikum. Diketawa bang. Jang. Gitu. Wah gue bilang. Laki suaranya nih gue bilang. Gue bilang. Bah. Gue bilang. Bah. Gue bilang. Katanya. Jangan takut lah. Digomong bahasa Sunda. Jangan takut. Gitu. Tenang aja gitu. Iya budak bisa pulang gitu. Bisa pulang. Tenang aja. Ada saya katanya gitu. Gue bilang. Atur nuhun. Atur nuhun. Gue bilang gitu. Iya kan. Gak. Gak takut. Gue dibisikin bang. Dibisikin begini. Yang tadi. Jangan dilawan. Gitu. Iya bang. Gak dilawan bang. Gak dilawan. Bukan lawan kamu. Katanya. Bukan lawan kamu itu. Oh gitu. Iya. Ya udah. Habis ini. Sok turun. Katanya. Sok turun. Bismillah. Wejang. Gitu. Ah bang. Mun bah. Orang ngiring katanya. Ngikut bang. Jangan ikut. Dampingin sama dia. Mun bah. Mun. Gitu kan. Habis itu. Udah tuh. Eee. Jang. Eee. Bawa iyo Jang. Bawa nangun bah. Gitu kan. Tiba-tiba. Dari kantongnya si mawar itu bang. Nguarin kain merah bang. Nguarin kain merah. Kasih ke gue. Kasih ke gue bang. Gue pegang ini kain merah bang. Gue pegang ini kain merah. Set. Dia ngomong-ngomong gue bang. Pegang aja Jang. Gitu pegang. Tanya kalau misalkan. Ada apa-apa. Eee. Intinya. Gak bakal. Gak bakal kenapa-kenapa lah. Gue setin ini gak bakal kenapa-kenapa. Bener-bener kain bang. Gue gak tau dalemnya apa. Intinya dalemnya itu keras. Gue gak buka. Kainnya itu dipenitin. Penitinya itu kayak warna kuning gitu bang. Kuning kemas-kemasan gitu. Dipenitin tuh. Kain merah dibalut gitu. Gue cuma liat gini. Udah. Udah. Simpenjang gitu. Simpen. Bah. Terus. Ini gimana? Saya gendong. Gak usah. Udah bisa deh jalan. Udah. Tadi dia. Sok. Turun-turun. Gitu. Nah. Abis itu gue. Ini bang. Keluar dia bang. Keluar. Set. Keluar. Mawar tuh. Mau. Lu ngantongin apaan tadi. Gue kan gak tau bang. Takutnya kan emang si Mawar ini bawa-bawa apaan. Gitu kan bang. Gue takutnya. Lu ngantongin apaan tadi. Enggak gue ngantongin apa-apa. Itu dikantong lu. Si Mawar ini kan pake planel gitu bang. Dari planel gitu bang. Lu. Dari planel lu ngantongin apaan. Gak ada apa-apaan. Sampai permen doang tadi. Hah. Ini gue dikasih ginian aja. Mau. Sama yang tadi. Dari kantong lu. Ih. Kontonya gue. Kata gitu. Gue gak tau. Yaudah mau. Yaudah ya jalan. Jalan gitu. Tapi gue mau ngendong dia bang. Berdiri dia bang. Si Mawar ini berdiri. Eh. Gue bisa jalan. Kata gitu. Yaudah yaudah jalan-jalan. Gue bisa jalan. Kok gue bisa jalan sih? Ya anak-anak bilang kan. Tadi gara-gara. Abah yang tadi gitu kan. Ayo jalan-jalan. Turun. Turun tuh bang gue. Turun. Turun. Disitu. Nyampe lah gue. Rawa Denok. Rawa Denok. Rawa Denok 2 tuh bang. Nyampe Rawa Denok 2. Disitu bang. Disitu. Si Mawar kan udah jalan ya. Udah jalan. Udah nyantai gitu. Yaudah lah. Kita apa ya. Nyantai aja nyantai gitu. Maksudnya. Jangan buru-buru. Gue juga capek bang. Bisa gendong jauh juga. Gendong gue bang. Mana turun gitu kan. Terus juga kan. Abis hujan kan. Rada becek gitu kan air itu. Udah. Jalan ke. Dari Rawa Denok 2. Rawa Denok 1 tuh bang. Jalan bang. Set. Jalan. Eh. Si Iqbal ngomong. Si Iqbal ngomong. Wih. Handphone gue mana gitu. Wah. Mana lu. Gitu. Handphone lu kemana. Ya kayaknya handphone gue ketinggalan dah. Di tadi di share tereng sebelumnya. Di Rawa Denok 2 bang. Gue bilang. Ustet. Udah jauh banget itu jalan. Udah 15 menit. Lebih tuh bang udah berjalan. Ustet. Bang lu aneh-aneh aja bang. Gue bilang gitu kan. Terus gimana. Yaudah gue bilang. Lu mau ambil-ambil gitu. Gue bilang gitu. Minta temennya sama siapa gitu. Gak ada yang berani bang. Bang. Takutnya gini gue bang. Kalau gue yang ngambil. Takut. Disitu ada yang kenapa-kenapa gitu kan. Tapi gak ada yang berani. Akhirnya mau gak mau lah bang. Gue juga. Udah yuk sama gue lah. Bang gitu. Ke atas lagi. Ke atas tuh bang. Berdua bang. Karyl gue tinggal kan. Karyl gue tinggal disitu. Atas berdua. Jalan. Nyampe nih. Gue Rawa Denok 2 lagi kan. Nyampe. Bener aja bang. Handphonenya. Jatuh. Disitu. Tapi ada nih handphone. Ada. Bener ada. Udah kita ambil. Nah. Kenapa gue coba dari anak-anak bang ya? Coba dari anak-anak bang ya? Tapi. Disitu gue denger suara-orang ngobrol. Kayak sekanakan tuh gue deket dari anak-anak gitu bang. Gue diem ya kan. Gue kan jalan belakangan bang. Kok kayak orang-orang ngobrol ya? Disini ya. Gak tau. Nah. Dari belakang bang. Dari belakang nih. Kayak ada yang panggil gue. Gitu. Hai. Gitu. Hai. Gue langsung diem kan. Hai. Gitu. Gue bilang bal. Lo denger gak bal? Iya. Gue takut kenapa-kenapa gitu kan. Berdua doang bang. Terus juga kepikiran anak-anak. Ya nyampe lah gue berdua nih. Nyampe berdua bang. Disitu. Jalan lah bang gue. Ke rawa denok satu. Nyampe rawa denok satu. Pluk. Disitu kan. Nyampe rawa denok satu tuh. Istirahat gue bang. Ketika gue lagi di rawa denok satu bang. Itu kondisi udah jam mau jam setengah sebelasan lah disitu tuh. Setengah sebelasan itu gue nyampe rawa denok. Ya kalau gue perkirakan bang ya. Dari rawa denok satu ke bawah tuh. Kalau kita gak lama-lama ngeres. Dua jam udah sampe lah. Dua jam itu udah sampe bang. Ya kan. Setengah sebelas. Ya target setengah satu lah. Udah nyampe bang ya kan. Akhirnya udah nih. Gue diem kan disitu. Di rawa denok nih kita ngeres. Tiba-tiba dari arah atas bang. Dari atas mau ke arah rawa denok tuh. Rawa denok dua. Ada orang minta tolong bang. Tolong, tolong. Dua kali. Wih. Semuanya kita denger. Semuanya kita denger. Tolong. Oh iya ada yang minta tolong. Nah. Ada yang minta tolong gitu. Gue tanya. Lu pada denger. Iya denger. Semuanya denger. Tolong, tolong. Itu ada orang minta tolong kali. Akhirnya gue reflek bang. Gue lari. Gue akbar lari. Atas. Gue nyampein suara asal suara ini. Asal suara gue lari ke atas bang. Gue takut orang ya kan minta tolong bang. Takut napa-napa gitu bang. Suara cowok bang. Suara cowok. Tolong, tolong gitu. Tolong, tolong. Udah. Abis itu gue samperin. Gak ada apa-apa bang. Terus ketika gue berhenti. Itu tuh langsung bau banget kembang disitu bang. Gue langsung. Bau banget kembang ini. Gue bilang. Wah gak beres. Gue bilang udah gak beres. Kok mau bar. Turun bar. Gak beres nih bar. Turun bar. Nah turun. Gue liat bang. Di sebelah kiri tuh. Kayak apa ya bang ya. Kayak ada. Kayak ada. Inilah. Apa. Kita sebutnya kayak. Genderula bang. Kayak gitu. Sebelah kiri. Gue liat duluan bang. Astaghfirullahaladzim. Gue bilang. Bar. Eh bar. Gue bilang. Bar lu jangan nengok kanan bar ya. Jangan nengok kanan bar. Gue bilang gitu. Jangan nengok kanan. Akhirnya kita jalan terus nih bang. Iya ya. Dia gak nengok loh. Jalan. Gue. Nyampe lah gue. Anak-anak lagi. Tanya mana-anak siapa. Kenapa-kenapa. Gak ada apa-apaan. Nah kira kan gue. Gue sama si Akbar ini kan parno bang ya. Nah anak-anak juga mungkin otis ya. Gak ada apa nih. Ayo jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan lah bang gue. Jalan. Disitu. Barulah. Sampai ke. Gak lama. Sampai ke. Persimpangan. Persimpangan. Itu di anti-brom itu ya. Iya. Itu bang. Persimpangan. Berarti kan disitu udah deket dong bang ya. Baru bang ketemu orang. Wah seneng kita disitu. Seneng ketemu orang nih ya kan. Ya udah. Istirahat. Apa segala macem. Ini-ini ngobrol apa. Ya udah lah. Terus gue liat. Jam disitu kan udah jam sebelasan tuh bang. Udah jam sebelasan. Gue bilang. Ayo lah turun lah. Burun lah. Gue bilang gitu. Biar gue kemalaman ini kita. Akhirnya gue. Turun tuh bang. Dari situ. Persimpangan situ gue turun. Seturun. Jembatan kayu. Kayak-kayak di jembatan kayu tuh bang. Nyantai gue di jembatan kayu. Jembatan kayu nyantai. Disitu. Gak lama bang. Ini. Apa namanya. Si mawar ini. Bilang sama gue. Bilang sama gue. Kayak dia. Ngeliat orang banyak bang. Di jembatan kayu tuh. Itu rame banget disitu. Rame banget. Apaan mau. Gak ada orang gitu. Gak ada orang. Ih rame gitu. Rame. Udah. Akhir gue diem lah. Belang. Akhirnya jalan lah. Gue lagi bang. Jalan. Sampai lah ke atas kan tuh. Agak turun. Naik lagi kan bang. Rakyat tuh turun kan. Naik lagi gitu. Naik. Nah disitulah bang. Mulai. Gue di. Kiter-kiterin bang. Oke. Disitu. Awal pertama kali lewat. Biasa aja bang. Itu. Tempatnya itu bang. Kalau. Lu tau tuh yang. Sebelah kanannya ada. Kayak. Jalanan air itu bang. Yang. Ada. Laga warna. Kalau laga warna kan turun bang. Itu dia sebelumnya. Enggak. Dia sesudah. Sesudah. Kalau telaga warna kan turun nih. Tapi kan. Di tracknya itu kan. Sebelah kanan nih. Ada air ke children. Nah. Iya. Disitu bang. Mulanya dari situ bang. Gue lepas dari air itu kan. Ada belok gitu. Turun. Belok gitu. Set. Gue. Gak tau kenapa. Gue notice sama pohon gue. Pohon sebelah pohon. Eh. Sebelah gue nih pohon di kanan bang. Gue notice tuh ada pohon di kanan. Gue apal gitu. Wah ini pohon gede nih. Gitu kan. Itu banyak pohon-pohon kan bang. Pohon-pohon gede. Gue jalan. Set. Gue jalan. Nah. Kalau di. Sana bang. Di mana. Di. Cibodas itu. Di Cibrem itu kan. Pohonnya itu kan. Ada pelang ya bang. Ada patoknya. Iya. Ada patok. Terus nama-nama pohonnya itu loh bang. Iya. Nah. Itu gue baca lah bang. Pohonnya bang. Gue baca. Ada gue lupa namanya apa gitu. Pokoknya. Nama-nama ini kan. Nama-nama. Bahasa luar lah itu. Bahasa-bahasa latin. Iya latin lah. Itu gue ngerti lah. Gitu. Akhirnya gue. Jalan. Tapi gue baca itu bang. Gue baca pohon yang sebelah kanan itu. Nanti gue baca. Gue baca. Jalan. Udah 10 menit. Gue baca lagi pohon itu bang. Gue baca. Gue baca. Tapi gue gak. Gak gimana gue. Nah pikir gue. Ya kali ada dua. Gitu kan. Ada dua. Ada banyak. Gitu kan. Gak tau loh bang. Gue jalan. Lagi bang. Jalan. Lagi. Sir. Itu gue jalan udah 15 menit. Itu bang. Ada lagi. Nah anak-anak minta ngeres. Res dulu capek. Capek. Gitu capek. Gue duduk. Gue duduk. Disitu. Abis gue duduk. Gue nengok. Pohon itu lagi. Itu kali ketiga gue ketemu bang. Paling gue jalan ya udah lama lah itu. Nampir setengah jam gue jalan tuh. Pohon ini ada banyak. Tapi kok posisinya di belokan semua ya. Di belokan ini ya. Agak gimana gitu. Gue udah mulai agak-agak aneh gitu kan. Abis anak-anak ngeres. Gak lama. Jalan tuh. Tapi gue udah mulai rasain aneh. Tapi yang lain kan gue gak tau ya. Gue gak ngomong juga. Gue jalan itu paling belakang bang. Paling belakang. Nah. Tiba-tiba yang jalan paling depan itu si ini. Si Akbar. Sama Iksan paling depan tuh. Nah cewek ini di tengah. Cewek di tengah. Cewek di tengah tuh. Tiga. Abis itu gue belakangnya gue. Sama Iqbal belakang. Tiba-tiba. Si Iksan ini ngomong bang. Sama Akbar. Gak sih. Si Iksan. Iksan paling depan. Akbar tuh di belakangnya gitu. Weh. Weh. Taduh. 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 Gak apa. Gak apa-apa. Dia panggil gue. Bon lu di depan aja Bon. Gue di depan. Emang apa. Gue tau kan jalannya. Kan lu udah pernah. Pake dia. Iya gue udah pernah. Gak kuat gue. Gak kuat apaan. Gue bilang gitu kan. Gak kuat apaan. Udah gak apa-apa. Yaudah lah. Hari gue jalan bang. Gue jalan. Gue paling depan nih. Jadinya nih. Gue posisi. Gue jalan. Set. Iksan. Iksan. Iksan kayak udah kena tuh ya kan. Iksan kena. Disitu. Ngomong ke Akbar. Bar. Temenin gue bar. Sini bar. Di belakang aja. Gitu. Jadi. Yang cowok tuh di belakang semua bang. Jadi gue di depan. Cewek. Cowok baru belakangnya. Yaudah lah. Ayo gue jalan ya kan. Gue jalan. Ketemu poni itu lagi bang. Keempat kali tuh bang. Agak gak beres nih gue bilang. Agak gak beres nih. Gue diem mereka. Akhirnya. Gimana ya. Gue bilang. Gue. Gue ngomong lah. Atau yang lain. Coba gue. Gue ngomong detailnya gitu. Kalau Nikita di poni ini lagi. Poni ini lagi. Gue ngomong itu. Gue cuma ngomong sama yang lain. Gue bilang. San. Bar. Ini bener kan lewat sini gue bilang gitu. Bener kan lewat sini. Gue gak salah kan. Kita jalannya. Gak beda kan. Kan kalau ke Cibores cuma satu kan. Yang jalanan tangga itu kan cuma satu gitu bang. Gak belok-belok. Tadi kan belokan persimpangan. Cuma itu tadi. Pelaga warna sama yang simpangan Ciberem itu kan. Gue bilang. Gak ada lagi gue bilang. Kok. Gue bilang. Aneh gitu gue bilang. Bener bener. 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 Udah jalan aja terus. Jalan lagi tuh bang gue. Jalan. Dan. Set. Disitu. Barulah bang. Gue berhenti. Gue nengok. Gue berhenti. Gue nengok ke kanan. Pohonnya di kanan bang. Jadi gue berhenti. Bukan karena pohon itu. Emang gue berhenti gitu. Emang berhenti. Terus gue nengok. Pohonnya di kanan gue. Itu lima kali bang. Gue udah ketemu. Wah. Gue bilang. Kok gue disini-sini lagi. Gue bilang. Ini udah gak beres. Di belokan ini mulu nih gue bilang. Ada yang gak beres nih. Gue bilang. Gue panggil. Si Iqbal. Bal. Kemarin gue bal. Di depan bal. Iya bang. Iya. Udah. Jalan. Nah. Ini kita ngeres gak? Tanggung bang. Jalan lagi ya bang. Jalan bang. Jalan. Nah. Ini dari yang. Pas gue habis ngelepon itu yang kelima bang. Setelah itu tuh. Jalanan kayak gimana bang? Pengap. Udah lah itu pengap banget bang. Ya positif tingginya. Mungkin. Karena itu udah tengah malam. Jadi kita rebutin oksigen sama pohon kali ya. Positif tingginya. Tapi yang gue rasanya bener-bener pengap bang. Pengap banget. Susah. Oksigen tuh susah bang. Kayak anak-anak. Susah nampus ini. Pada ngos-ngosan. Padahal kita nyantai. Ngos-ngosan kayak. Nah. Gak apa-apa lah. Nah. Gue bilang sama anak-anak. Weh ngeres. Weh ngeres. Ngeres. Ngeres lah gue bang. Gue ngeres. Ngomong sama anak-anak. Ngeres. Nah. Nah. Pada gelar dah. Gelar biskuit apa segala macem bang. Gue ngeliat jam bang. Gue ngeliat jam. Udah jam 1. Kok gue belum nyampe bawah. Perkirian gue tadi setengah 1. Kan gue juga gak ngeres lama-lama. Mungkin gue kok gak nyampe-nyampe nih kan. Disitu. Ngomonglah gue bang. Disitu sama si. Iksan. San. Lo ngapa? Gak mau di depan. Gue gituin. Ayah temenin gue. Gue takutnya salah jalan. Gue gituin. Udah lo mau ikbal aja. Gak mau gue. Gue mau akbar di belakang aja. Gitu. Nah. Udah. Gak lama si. Akbar nih. Pipis. Cak bar pipis. Set. Pipis. Si Iqbal ngikut. Ngikut pipis. Disitu. Gue kaget bang. Mereka pipis di pohon yang gue liat. Asuk wajib. Gue langsung nyebut bang. Dipipisin mereka bang. Disitu. Duh bang. Kok bisa begini ya? Aneh gitu gue bilang. Udah mulai. Aneh tuh bang. Disitu bang. Nah. Udah tuh bang ya. Gue bilang gini. Udah. Gue bilang. Atau anak-anak. Ini. Ada yang gak beres. Tapi gue belum ngasih tau bang. Gue cuma bilang. Ini ada yang gak beres. Terus. Si Iqsan ngomong. Iya. Emang ada yang gak beres. Katanya gitu. Emang ada yang gak beres. Makanya gue nyuruh di depan. Katanya gitu. Gue bilang. Terus gimana nih kita? Ya lanjut aja. Lanjut lah. Bismillah ya. Kita lanjut. Pelan-pelan. Mau jalan. Disitu. Tapi gue punya otak bang. Gue punya otak. Disitu. Si siapa? Si Iqbal tuh ngerokok. Iqbal tuh ngerokok. Disitu. Gue bilang sama Iqbal. Bal. Putungannya kasih gue. Iya. Gue mau jadiin tanda bang. Gue mau jadiin tanda. Disitu. Gue bilang. Bal. Ini lo saksinya ya. Gue ngomong sama Iqbal doang bang. Yang lain gak tau. Yang lain masih. Di belakang gue ya. Maksudnya. Dia di tangga itu. Bada bijajar lah. Belakang gue. Gue ngomong sama Iqbal. Bal. Ini putungan roko lu. Lu saksinya ya. Gue tanem disini nih. Gue tanem bang. Di tanah. Di bawah pohon itu ada tanah. Kan agar-agar ada miring gini kan. Gue tanem itu bang. Untung rokok. Gue tanem. Disitu. Pas banget. Di bawah pohon itu bang. Di bawah pohon itu. Udah. Gue bilang. Kalau sampai kita ketemu ini lagi. Fix. Kita diputer-puterin bang. Bang gitu. Bang bener lu. Iya. Jalan lah gue bang. Gue jalan set. Jalan bang. Jalan. Tuh jalan udah. Udah mau. Setengah jam bang. Jauh itu bang jalan. Udah gak ngeliat pon-pon itu lagi tuh bang. Gak ngeliat pon itu lagi. Tiba-tiba. Si Mawar. Kemasukan. Oke. Kemasukan si abah-abah itu. Ngomong assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Kondisi lagi berhenti bang. Kita lagi berhenti. Mereka itu. Langsung. Assalamualaikum. Wah. Si abah. Kan gue tau nih bang. Iya bang. Jangan. Gitu. Gue dulus-ulus bang. Dulus-ulus. Ini mah. Apa namanya. Bahasanya tuh. Intinya ya bang. Jadi ngomong bahasa Sunda. Intinya tuh. Gak dibolehin pulang. Ya terus gimana bang. Gitu kan. Mau pulang bang. Gitu kan. Mau pulang. Udah terjang. Renang aja. Gitu. Udah. Berdoa aja. Berdoa. Gitu-gitu. Gitu kan. Udah. Udah. Disitu bang. Gak lama tuh ya. Abis gue berdoa gitu bang ya. Gue berdoa sendiri. Disitu. Gue jalan bang. Dalam kondisi. Si. Mawar nih masih. Kesurupan. Gue ajak jalan gitu bang dia. Gue ajak jalan. Karena kan dia bilang. Mau nemenin gue kan. Mau nemenin gue. Ayo jang. Didampingin gitu. Gue jalan. Jadi tuh Mawar gak sadar bang. Gue bawa turun. Berhenti. Si abahnya berhenti. Jang. Udah jang. Dia bilang. Sampai sini aja jang. Oh iya bang. Makasih bang. Ya kan. Udah. Salim gue bang. Semuanya salim. Salim gue. Maturnun bang. Gitu. Makasih. Gitu kan. Oke gitu. Salim. Udah. 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 Dia bilang. Gak bisa ngancerin sampe bawah gitu. Bukan tempatnya gitu. Cuma sampe sini doang batasnya gitu. Eh udah. Kayak gitu-gitu. Dupada salim gitu orang. Udah lah. Akhirnya gue jalan bang. Ketemu pohon itu lagi bang. Yang ada rokoknya ini. Enggak. Tapi nopis bang. Wah. Ketemu pohon itu lagi. Langsung gue berhentiin anak-anak bang. Berhenti. Berhenti. Ngeres. Ngeres. Ini gak beres nih. Udah gak beres nih bang. Ini kita dari tadi diputur-puturin. Langsung gue ngomongin tuh bang. Soalnya gue gedein. Ini kita dari tadi diputur-puturin disini aja. Gue bilang. Bal. Lu liat tuh rokok lu masih ada disitu. Anak-anak pada kaget. Rokok. Rokok apaan. Tadi sebelumnya tuh gue nanam rokoknya si Iqbal. Di atas. Gitu. Tuh rokoknya disitu. Kan buat kita diputur-putur disini doang. Gitu kan. Cewek-cewek nangis bang. Gue udah ketakutan. Yaudah lah. Gue udah pasrah bang ya. Pasrah gimana. Gitu kan ya. Gitu. Kondisi udah mau setengah dua gitu bang. Yaudah lah. Disitu. Gue bilang sama anak-anak. Gue bikin buletin bang. Ya kalau emang kita masih dikasih selamat. Pasti kasih selamat. Gue bilang gitu. Yaudah. Sekarang kita berdoa aja lah. Kita berdoa disini bareng-bareng. Gue bilang gitu. Ya minta pertolongan lah. Biar. Biar bisa turun gitu kan. Udah disitu bang. Gue berdoa bareng-bareng bang disitu bang. Gue berdoa. Sekalian macem bang. Udah. Selesai. Udah nangis-nangis. Kalau gak pulang gimana? Kalau gak pulang gimana aja. Cewek-cewek. Gue bilang. Gak apa-apa. Gue bilang gitu. Kita sama-sama ini. Maksud gue sama-sama lah. Bismillah. Udah. Disitu. Gue cabut bang. Lokomisi Iqbal. Gue masukin ke ini. Trashback. Udah. Gue masukin trashback. Disitu. Gue bilang. Bah, lo udah ngompingin gue di depan ya. Iya. Depan. Udah. Bismillah. Gue jalan tuh bang. Gue jalan. Pas gue jalan. Itu udara udah gak pengap bang. Oke. Udah balik lagi normal gitu. Udah enak. Udah udah bisa. Udah bisa kita hirup lah. Enak gitu. Jalan. Gak nyampe setengah jam. Beskin. Dia nyampe situ bang. Rame. Disitu bang. Rame disitu. Udah. Ya udah lah. Ya udah lah. Abis itu. Nyampe gitu. Alhamdulillah kan. Pada cenung. Udah anak-anak gue suruh melipir. Istirahat. Gue harus dimaksin lapor. Udah turun gitu kan. Abis itu udah bang. Turun lah gue. Ke. Ini nih. Ke. Warung. Warung yang kemarin ya. Iya warung tempat gue ngeres nih. Yang sepatunya si ini ketinggalan. Gue kesana kan. Nyampe tuh. Di warung itu. Cerita lah. Gue. Cerita. Ya panjang lebar. Sama. Yang jaga warungnya itu. Si mamang-mamangnya itu. Nah. Gue cerita sama si mamangnya. Gue lupa nama mamangnya siapa tuh. Bang. Ini gini-gini. Dia bang. Gini-gini. Terus. Udah tuh bang. Gue ceritain dong. Ya. Gue dikasih. Sesuatu nih. Ya kan. Sama si abah-abah itu yang nolongin. Gue bilang gitu. Kasih apa? Dikitin. Kasih apa? Dikitin. Kasih bangkuan yang dari kantong. Kaget bang. Kaget. Si mamang-mamangnya itu. Kaget. Gue diajak dong. Gue diajak. Dipisahin gue dari yang lain. Gue dipisahin dari yang lain. Gue dipisahin. Set. Dibilangin gue. Ini bukan. Benda sembarangan ini. Gak boleh jatuh ke tangan orang. Gak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Kamu dikasih kepercayaan. Nih. Masih gini. Kamu tau ini dalamnya apa? Taring macan ini digutuin. Taring macan. Gue bilang gitu. Taring macan apa kan? Orang yang kamu nolongin kamu tadi. Apa-apa itu. Masih aja ada prabu. Prabu Silwangi bang Rini gue Pas gue denger nama Prabu Orang-orang sembarangan Ini kamu jaga baik-baik Jangan kamu kasih tau Orang-orang Tapi saya gak tau Kamu ini bakalan kuat atau enggak Bawanya Oh gitu pak Yaudah bang Kalau emang bahaya saya gak berani megangnya Takutnya saya emang gak Gimana ya gak amanah Saya aja gak ngerti Gitu kan Gitu Udah bang Kasih lah bang Kemamang itu Yaudah iya Terus abis itu Gue udah jatuh kamar mandi bang Udah jatuh kamar mandi Terus gue disuruh Ini bang Pandi Tapi ceritanya tuh Akhirnya kayak dibaca-bacain dulu gitu Bang sama dia Gak ngerti lah gue Disuruh mandi Baru turun bang Dari atas suruh mandi Bingin bang ya Malem-malem Iya Dini hari itu Iya jam 2 itu bang Disitu Suruh mandi gue bang Yaudah lah Mandi Anak-anak juga bingung bang Lu manapun Mandi gitu Lu mandi jam segini Lu malem-malem mandi gitu kan Rematik lu Gua bilang gitu kan Gua bilang disuruh mama Gua bilang gitu kan Disuruh mamangnya gitu Udah lah Dari aku mandi tuh bang Buset Kepan di ngebul Baru turun gue bang Yang namanya suhu kita panas ya kan Kena air dingin gitu bang Suruh mandi begitu ya Iya Ngebul lu gua Udah Dia bilang Pas gue udah selesai mandi Gue langsung nyamperin sebomongnya gitu kan Udah bang Nama mandi Udah Mau pulang kapan Ditanya gitu Mau pulang kapan Ini bang Bentar lagi pulang nih Biar Nggak Inian Nggak Kena macet Biar nggak kena Bukan tutup nanti Kalau itu Udah lah Intinya gua disitu Makan segala macem Prepare Disitu arah balik bang Mobil Nah Lucunya bang Waktu di mobil Gua kan tidur bang Gua tidur Gua diimpin bang Oke Gua diimpin Gua diimpin Amang kakek-kakek Orangnya gitu tinggi bang Udah bang kakek-kakek tinggi bang Lebih tinggi dari gua Pake baju Kayak apa ya Kayak ini bang Kayak Pake gamis putih gitu bang Pake sorban Lambutnya gondrong Putih Senyum ke gua Dadah-dadah Oke Gua nggak bisa bilang Kalau itu Si abang-abangnya gitu kan Gua nggak bisa bilang Kalau itu dia gitu Awalnya Gua nggak bisa bilang Udah kaget dong bang Gua bangun Perjalanan Udah di tol Rubang kondisinya Di tol Di tol Gua mau ngambil handphone bang Ngambil handphone Set Kenapa tuh barang Ada di golani Oke Yang bungkus merah ini Iya Nah Gua telepon langsung Si mamang itu kan bang Takutnya si mamang ini Ngasih ke gua lagi kan Takutnya gua dibongin gitu kan Dia nggak berani megang juga gitu kan Gua telepon tuh bang Lagi di mobil Bang Tuhan-tuhan pada tidur bang Cuma gua sama si Akbar doang Akbar nyetir Gua Gua ngomong Mang Ini barangnya di style lagi bang Ini gimana Gua bilang gitu kan Si ini Si mamangnya bilang Nggak Udah saya simpen di lemari Berarti gitu Coba bang Dicek bang Nggak ada Oke Gua bingung bang Wah ini gimana ya kan Yaudah lah bang Nampai Jakarta tuh bang Nampai Jakarta udah gue kantongnya deh bang Gua taruh tuh di silipan keril bang Baris depan keril gitu bang Udah Kayak gitu Pas gua nyampe di rumah bang Gua baris-baris keril Nggak ada bang Ya Nggak tahu diambil orang atau gimana Nggak Tapi nggak ada Tapi gua naruh di keril tuh Nggak ada yang tahu Nggak ada yang berlendingin Itu keril gue juga bang Temen-temen gue Setelah sampai rumah Lu cerai Nggak ada Udah nggak ada Udah nggak ada Oke Iya Kurang lebih gitu lah ceritanya Oke Gokil banget sih nih cerita pengalaman pendakian lo Gunung gede pada tahun 2016 Ya Rintas ya Dari putri turun ke Cibodas nih Oke Nah Nggak usah berlama-lama lagi nih ya bun Gue penasaran sama Sosok yang memasuki si mawar ini Yang pertama Yang nangis-nangis Sosok itu bang ya Kalau kurang lebih ya Yang gue lihat itu mungkin dia Perempuan centil Mungkin Ya Kuntilanak Apa semacamnya kali ya Mungkin Kuntilanak yang Lu ngeliat di tenda seberang lo mungkin nih Wah nggak tau Nggak bisa bilang juga Mungkin ya Iya nggak tau juga lah Tapi intinya ini makhluk biasa Yang cuma ketau-tau aja ya Intinya ya dia nggak kekeh gitu bang Nggak kekeh kayak yang Yang setelahnya Setelahnya ya Iya setelahnya nggak kekeh kayak gitu Berlata kita setan kebon lah ya Iya kalau gitu Masih bisa Dan ngelama setelah itu Pas dini harinya Kemawar kembali kemasukan lagi nih Masukan lagi Dan disitu lu ngeliat auranya beda Mawar terlihat lebih cantik nih Cantik banget bang Secara lu kayak gimana ya Wah beda lah bang Kayak cantik banget gitu Kayak seakan-akan bersinar Padahal bang enggak Cuma gue enggak Kok cantik banget Disini yang tadi udah sempet bilang Tapi si Mawar ini ngeliat sosok Makhluk Yang nyai-nyai ini nggak sih Dia sempet cerita nggak sama lu Nggak Dia cuma ngeliat yang pertama doang Oke Karena yang pertama Sebelum masuk kan dia udah Udah Ganggi Mawar mu nih bang Iya Sudah ada di pojok tenda Gue juga nggak nyangka gitu Gue juga nggak nyangka Kalau bisa Maksudnya Kok bisa gitu Dia berulang kali gitu Dimasukin gitu Dan setelah itu Baru nih makhluk yang Kayaknya ini Yang menurutnya Susah Itu Itu yang ngerjain tangan gue juga Tapi lu Jadi kan lu cepet bilang Tangan lu dipegang terus panas Iya Oke Dalam suhu keadaan yang Dihur Kan kita tau ya Itu keberasa panasnya Pas dipegang itu Langsung bang Jadi gue dicekal begini Pegang Panasnya sampai sini Cuma sebelah doang Sebelah gue nggak Kamu bukan tandingan saya Iya Namun benar-benar deketinmu Kalau gue bang Kamu bukan tandingan saya Aku kaget ya Disitu Kayak gitu Kayak gitu Dan disitu juga si Desk Berpesan ya Bos aja Tinggali anak ini Iya Dia Minta tinggalin lah Ya cuman gue Gimana bang ya Iya Kita bareng maksudnya kita tinggal Nah itu Harus turun bareng juga dong Oke nanti Nah disini bisa terhitung Mungkin lebih dari Delapan kali kesurupan kali Iya Mas turun ini Cuma yang masukin tiga Itu tiga orang Tiga orang Yang kuntilanak Yang nyai-nyai Dan Iya itu yang Abah-abah katanya Masih ajudannya Prabu Masih ajudannya Prabu Nah ini yang baik Iya Kembali Setelah sadar Terus dimasukin lagi Sadar dimasukin lagi Sama Nyai-nyai ini Gue penasaran banget sih Nyai-nyai ini Kayak gimana sih Lu gak sempet cerita sama Mamamang Basecamp Kalau nyainya itu siapa Gak sempet nanya gitu Gue cerita Cuma Kalau kata si Mamamang-Mamang itu Si Mamamang-Mamang itu bilang Kalau di Gunung Gede itu Memang dulunya Termasuk Gunung Putri juga ya Iya Itu banyak bang Kayak apa ya Banyak-banyak Orang-orang kerajaan gitu Pertemuan Apalah Kerajaan Kerajaan Pasundan mungkin Yang gak ngerti lah Kayak gitu Dan gak tau nih Yang masukin ini Siapa gak bisa tebak Karena kan Terlalu banyak bang Banyak kerajaan Jadi mungkin Sudah ditebak Iya Dan dia pun juga Mungkin si Mamang-Mamang itu Juga gak bisa Detail juga Lihatnya kali ya Kan kalau Si Mamang ini Langsung ngebak si Abahnya ini Adjudan Prabu Karena ada barangnya Yang gue kasih tau mungkin bang ya Ada buktinya ya Iya Dia bisa lihat dari situ mungkin Kan gue gak arti juga Nah cepet si Mawar ini Cepet mau naik gunung lagi gak nih Setelah kejadian itu Enggak Dan ada yang unik lagi bang ya Ini gue gak tau ya Ini penyebab dari semuanya Atau gimana nih bang Jadi Si Mawar tuh ternyata Baru jujur sama gue Ketika udah di Jakarta Ternyata dia naik gunung itu Gak izin sama orang tuanya bang Dia bilangnya nginep di puncak Nah gue gak tau nih Ini masih bersangkutan apa enggak Tapi kan emang alangkah baiknya Kalau kita ke gunung Gak ke gunung doang sih Kemana-mana ya Izin orang tua bang Bener Si Mawar ini Bohong Berarti Mawar ini bilangnya Mau ke puncak cuma Biasa gak ya Ke 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 Warpat lah ya Iya mungkin gitu kali Bang Bukan melakukan pendakian Bukan Padahal dia melakukan pendakian Dia kepengen banget gitu Jangan dicontohan itu Iya Jangan Jangan Kalau bisa Banyak cerita yang Hilang atau gimana Emang karena itu sih Iya Izin dari orang tua Itu penting banget sih menurut gue Dan gue juga gimana ya Gak bisa Sanggut bautin juga Karena gak ada bukti kan bang Ya Cuma ya Mungkin bisa Iya Dan makanya si Mawar ini Baru cerita Disuruh Tetap stay disana nih Tinggal disini Atau lu gue buat cacat Sampai turun Lumpuh Lumpuh Itu bener-bener Teror sih pas lu turun ini Wah parah bang Makanya Yang tadinya lu bilang Bahwa saja jam 1 Udah pasti Sampai base camp nih ya Setengah 1 Setengah 1 jam 1 ya Paling lama ya Paling lama lagi bang Dan ternyata itu bisa lebih Jam 2 Jam 2 Jam 2 lewat bahkan tuh Dan yang uniknya lagi nih Lu diputer-puterin di jalur Itu tadi Itu kalau Kalau kita turun dari Kebodes ya Itu posisi Sebelum Telaga warna Apa sesudah telaga warna Jadi Kalau kita turun Apa naik dari Cibodes Ya kan lu turun Oh gue turun Turun Berarti tuh adanya sebelum Telaga warna Sesudah Sesudah Di awalnya lu Biasa-biasa aja kan Gak berpikir Gak berpikir macem-macem Tentang poni itu Biasa aja udah Gue sih baru Notis itu Pas ketiga bang Pas ketiga Dan lu sadar Bos aja poni itu Itu aja Iya kan Pas kedua kali Gue ngeliat kan Mikir gue Wah ada banyak kali Ya kan Cuma seketiga Kok posisinya tetap Dibelokan gitu Sekalipun banyak Kan gak mungkin Semuanya dibelokan bang Belokannya pun Belok ke kiri gini Sama Sama Ada di sebelah kanan Oke Dan terakhir kalinya Hingga si Aba ini masuk Iya Dan yang lucunya lagi Pas temen gue kencing itu Berdua Kenapa bisa ngencingin poni itu Bang Oke Ya kan kocok gitu bang Kayak Tapi lu berarti Bertujuh ini sadar Kalau saja lu diputur-putur disitu Mungkin gak semuanya bang ya Yang sadar itu Yang pertama si Iksan sih Yang di depan Iksan Sama gue Tapi kan kita sama-sama Gak Gak Cerita ya saat itu Cuma mungkin kode-kode doang Pas udah terakhir kali Baru cerita nih semua ini Dan baru mereka pada sadar nih Gue saja Jalanan dari tadi Disitu aja nih Gue baru ceritakan Pas lagi ini bang Pas lagi ke Tujuh itu Yang udah terakhir kali ya Itu gue udah berhentiin Langsung gue ngomong Kalau kita ini diputur-puturin nih Dan itu buktinya ada Iya rokok itu Puntung rokok yang dari si Akbar ini nih Iya Si Iqbal 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 ya Si Iqbal yang rokok Gokil banget sih Kalau udah nunggu satu Lu denger suara minta tolong Dan itu laki-laki Itu berapa kali Waktu itu berapa kali Game ngomong gitu Minta tolong berapa kali Tolong-tolong gitu bang Satu Dua-dua kali Dua kali dua Dua kali dua Iya gitu Dan di Bertujuh ini lu Ngedenger semua Dengar semua Saat itu lu Raffler langsung naik atas Naik ke atas Dan lu ngeliat salah satu makhluk yang Genderwo Bisa dibilang Iya genderwo Anjir Kayak gitu bang Gokil banget Mawar mau gak juta sih mawar Wah Gue Gak berani bang ya Maksudnya gak berani untuk Ngajakin dia gitu Mawar ini nama Samaran Samaran semua bang Jangan Jangan yang kewin Karena kan udah lama juga bang Kejadiannya kan Takutnya gue juga udah Senggang hubungannya gitu Oke Oke ini thank you banget nih Untuk yang ketiga kalinya nih Lu pengen berbagi pengalaman Pendakihan lu Di besok pagi nih Gokil banget sih Nah sebelum kita mengakhiri Pada kali ini nih bon Lu punya pesen-pesen gak nih Buat temen-temen semua Terkhusus pendaki-pendaki masaki Ini Iya Balik lagi ya Yang pertama tadi Sebelum kita kemana-mana Gak cuma ke gunung sih Ke Kemana-mana pun Ya izin orang tua paling utama lah Kalau masih punya orang tua Jujur aja ya Iya jujur aja Perkara Dijinin atau enggak Yaitu Ya lu harus turutin gitu Nantinya gimana ya kan Kalau lu pun Maksain jalan Ya pasti ada petakanya aja Gitu kan bang Terus juga Ya kalau bisa sih Persiapan Persiapan Terus juga Jangan terlalu sompral lah bang ya Baik kan anak-anak sekarang Sompral bang ya Di gunung Bawa bong-bong musik tuh Bong-bong musik Nah Sedikit Nanti gue menambahkan kembali nih Bener sih Teriap kata lu Bahwa saja Mau kemana pun kita pergi Minimal banget Izin dari orang tua Jujur aja sih Kalau menurut gue Gak masalah Dan artinya nantinya Kalau misalnya Enggak diizinin atau Dijininnya Itu urusan belakangan Yang penting kita izin dulu nih Dan juga Safety dalam melakukan pendakian Pasti Dan Melakukan pendakian Dengan orang yang berpengalaman Harus Harus Oke mungkin itu aja Dari gue Bang Mange Dan juga Boni nih Thank you banget nih Bon Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa